Penggang keledai Cahaya dingin melintas di mata iblis perang. Dia menghunus pedang besar dari pelana di sampingnya. Kuda perang yang diperlakukan sebagai keledai, bahkan lebih marah lagi. Pembuluh darah menonjol di sekujur tubuhnya saat uap keluar dari lubang hidungnya. Kukunya memantul kembali dengan gelisah sambil bergumam, bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Dia mengayunkan pedang besar itu ke depan dan mengarahkannya tepat ke Li Qing Shan. Jangan lari! Jangan khawatir, aku tidak punya keledai untuk ditunggangi, jadi aku tidak bisa lari cepat. Li Qing Shan tertawa terbahak-bahak. Dia mengepalkan tangannya dan menyilangkan tangannya. Dengan gemetar, dia mengambil posisi sebagai iblis perang. Dengan pedangnya di tangan, sayapnya berkibar, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya merah, menyerbu ke arah iblis perang dan pasukan kaum iblis sendirian. Datang! Bertarung! Iblis perang meraung dan bergabung dengan kudanya, berubah menjadi serangkaian kabur saat dia menyerang ke arah Li Qing Shan. Membunuh! Pasukan kaum iblis berseru bersama-sama. Seperti tsunami, mereka bergegas ke awan dengan ki iblis yang melonjak. Ledakan! Gelombang udara tersapu dengan suara siulan. Bilah dan pedangnya bertabrakan, dan ujung-ujungnya saling bersilangan. Kedua kekuatan tertinggi itu bertabrakan dengan kejam. Mata mereka bertemu, hanya berjarak beberapa sentis saja. Yang satu berwarna merah tua, yang satu lagi berwarna merah tua. Percikan terbang. Mereka berdua dikejutkan oleh kekuatan satu sama lain, yang memicu niat membunuh yang lebih intens. Bahu Li Qing Shan terasa sakit. Kuda perang itu telah menggigitnya. Saat itu, ia tidak tampak seperti seekor kuda, melainkan lebih seperti ular berbisa, siap menyerang dengan ganas. Mulutnya dipenuhi gigi tajam. Setelah memahami transformasi iblis sapi, Li Qing Shan dapat menggunakan kemampuan iblis sapi dengan lebih bebas. Kulit di bahunya segera berubah menjadi kulit sapi berwarna hijau pucat, menghalangi gigitan giginya yang tajam. Dia menyeringai. Keledaimu tidak jelek, tapi pedangku masih sedikit lebih baik. Bilahnya perlahan memotong pedang. Sosok roh pedang bunga liar samar-samar tumpang tindih dengan Li Qing Shan dan Li Qing Shan. Dia mencengkeram gagangnya dengan kuat. Bentrokan langsung seperti ini adalah cara terbaik untuk menguji kualitas senjata. Jelas sekali, Blade of Doom bunga liar lebih unggul. Demon perang meraung dan mengayunkan pedangnya. Dengan momentum yang mampu membelah gunung dan sungai, ia menebas ke arah kepala Li Qing Shan. Li Qing Shan tidak berani memperlakukannya sebagai raja iblis biasa. Ujung bilahnya bergeser dan membentuk busur misterius, mencegat pedang besar itu. Aku tidak bisa memotongmu. Bertarung. Bum-bum-bum-bum. Rasanya seperti petir. Pedang dan pedang berbenturan ratusan kali dalam sekejap. Langit dan bumi bergetar, dan gelombang ki berubah menjadi badai. Di tengah badai, rambut merah Li Qing Shan berkibar tertiup angin saat dia secara bersamaan mengaktifkan dua kondisi, Fanatics N dan War Demons Possession. Mencapai keseimbangan halus antara kekuatan dan teknik. Dia dengan ganas dan tenang menangani setiap serangan perang iblis, benar-benar menikmati sensasi pertempuran. Dan di medan perang gua iblis ini, jika ada yang mengatakan siapa yang memiliki keunggulan geografis terbaik, itu pasti dia. Kuali Qing Shan seperti gunung. Itu tergantung di langit dan mengeluarkan ilusi Qing Shan. Gua iblis itu seperti mulut hitam besar, terus-menerus memuntahkan ki iblis. Pada saat yang sama, dia menggunakan hukum domain iblis untuk menginfeksi dunia ini. Di sinilah kedua dunia berpotongan, dan dia adalah putra dari sembilan provinsi dan raja di antara para iblis. Bukan saja dia tidak terikat oleh hukum manapun, namun dia bahkan menerima dukungan dari dua dunia, sehingga dia bisa dengan mudah mendapatkan keunggulan. Kamu palsu, aku akan segera menghancurkanmu. Bahkan jika kamu ingin lari sekarang, itu sudah terlambat. Kata iblis perang dengan tegas. Suaranya sedingin es. Dia berbicara dengan kecepatan tetap. Jelas sekali, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia berbicara dalam pertarungan yang begitu intens. Tentara menekan dari belakang. Pembentukan satu juta kaum iblis dengan cepat berkembang ke angkasa. Target terakhir mereka adalah King Zukaldron. Adapun Li Qing Shan, dia hanyalah penghalang yang relatif lebih besar. Saat pasukan maju, Ki iblis di tubuh iblis perang menjadi semakin melimpah. Kekuatan dari ujung pedang semakin kuat dan kuat. Bahkan dengan kekuatan iblis lembu, dia sebenarnya merasa seperti sedang berjuang untuk menangkisnya. Pada saat yang sama, Biksu yang tidak marah menjadi yang paling kuat dari empat raja biksu dengan penindasan patung penindas iblis terhadap kaum iblis. Dia jatuh ke dalam formasi penindasan iblis raja penjaga dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya, berubah menjadi raja penjaga yang marah. Dia mengayunkan rantai hitam di satu tangan dan memegang menara penindas iblis di tangan lainnya, mengayunkannya seperti senjata. Meski begitu, dia terus-menerus menderita pukulan di bawah pengepungan hampir 30 raja iblis. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan penindasan iblis untuk membatalkan serangan itu. Dan saat itulah para raja iblis harus waspada terhadap serangan mendadak raja naga laut setiap saat. Mereka tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka. Mereka seperti seekor lembu liar yang dikelilingi oleh sekawanan serigala. Hanya masalah waktu sebelum runtuh. Ketika pasukan kaum iblis menyerbu, mereka hanya bisa mundur selangkah demi selangkah. Begitu mereka jatuh ke tengah-tengahnya, mereka mungkin akan tertelan dalam sekejap mata. Raja naga merah melepaskan kekuatan penuhnya, menyemburkan ribuan garis cahaya merah yang membombardir pasukan kaum iblis. Sebagai senjata perang memang cocok untuk situasi seperti ini, namun ini bukanlah perang saudara di sembilan provinsi. Saat setiap seberkas cahaya merah menerangi dunia suram yang diselimuti oleh ki iblis, cahaya itu juga melemah dan melemah, menyebabkan kerusakan yang sangat terbatas. Dibandingkan dengan jumlah pasukan kaum iblis yang sangat besar, jumlah kaum iblis yang dapat mereka hancurkan tidak lebih dari setetes air dalam ember. Raja boneka yang mereka keluarkan telah dicabik-cabik oleh Raja Iblis sejak lama. Salah satu dari mereka bahkan dikendalikan oleh Raja Iblis melalui metode yang tidak diketahui. Hati Chulai King menegang. Apalagi fakta bahwa dia telah menghabiskan sebagian besar energinya untuk bertarung sejauh ini, bahkan dalam kondisi puncaknya, mustahil baginya untuk menghentikan pasukan seperti itu. Kuali Provinsi Hijau juga tidak bisa menekan pasukan kaum iblis. Dia tidak bisa tidak melihat putrinya yang telah lama hilang. Jubah Biksu Putih Little N berkibar tertiup angin, tapi dia tidak melakukan apapun sepanjang waktu. Dia memegang bel halus di tangannya saat dia sepertinya sedang melantunkan sesuatu. Keempat Raja Biksu mundur saat mereka bertarung. Musuh Buddha benar-benar tidak bisa diandalkan. Dia sebenarnya menghindari pertempuran. Kita seharusnya tidak berpikir untuk mengandalkan musuh Buddha sejak awal. Konsentrasi, jangan banyak bicara. Kata Biksu Daunless, meskipun identitas Little N sebagai musuh Buddha sudah tidak dapat disangkal, dia masih merasa agak tidak nyaman ketika mendengarnya. Untuk beberapa alasan, dia masih percaya bahwa dia akan menjadi kekuatan yang sangat diperlukan dalam pertempuran ini, atau bahkan menentukan hasilnya. Terlebih lagi, jika dia benar-benar tahu apa itu ketakutan, itu bagus sekali. Demon Vogt dipelintir dan dipelintir, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berhak disebut musuh Buddha. Siapapun yang memiliki sedikit kecerdasan akan tahu bahwa para Buddha tidak dapat dikalahkan. Bahkan sampai sekarang, dia masih merasa sedih. Satu kehendak, oh satu kehendak, pengembangan agama Buddha Anda jelas tidak terbatas, jadi mengapa Anda harus menjadi musuh Buddha? Pada saat ini, bayangan raksasa muncul, menyelimuti Raja Penjaga yang mencolok yang dikendalikan bersama oleh keempat Raja Biksu. Setelah Ki Iblis di Battle Demon Hun mencapai batasnya, itu berubah menjadi iblis pertempuran ganas setinggi lebih dari 3.000 meter di belakangnya. Metode mengumpulkan kekuatan masa seperti ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Li Qingshan telah melihat murid-murid sekolah militer menggunakannya sebelumnya, dan hantu dari alam hantu lapar telah menggunakannya sebelumnya. Namun, ketika Battle Demon Hun menggunakannya sekarang, ia memiliki kekuatan yang sangat berbeda dan menakutkan. Itu tidak dapat dihentikan dan membuat segalanya kewalahan. Dunia ini telah menjadi bagian dari wilayah iblis. Ini adalah tren yang tidak bisa diubah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikannya hanya dengan orang sepertimu? Battle Demon Hun dan Battle Demon setinggi 3.000 meter berbicara pada saat yang bersamaan. Suara mereka tumpang tindih dan bergema di sekeliling. Menjelang akhir, dia tiba-tiba mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan Battle Demon di belakangnya juga mengayunkan pedang iblis sepanjang 3.000 meter. Pedang Ki melingkar menyapu 100 kilometer, benar-benar memotong Raja Naga Merah menjadi dua. Semua orang menyaksikan tanpa daya ketika senjata perang paling ampuh di sembilan provinsi jatuh dari langit. Pemandangan ini pada dasarnya cukup untuk membuat mereka putus asa. 1.122 Di bawah langit biru, meteorit putih menembus lautan awan dan secara bertahap berakselerasi. Gesekan mereka dengan udara menghasilkan panas, menyeret ekor kuning pucat ke belakang saat mereka menabrak lautan serangga yang tak ada habisnya. 33 ledakan berturut-turut terdengar, dan setiap ledakan menyebabkan sebagian besar lautan serangga runtuh. Semuanya ditujukan pada titik lemah seluruh gerombolan. Yue Wu Yang dan yang lainnya masih tidak tahu apa yang terjadi, tapi klon bulan utara menghela nafas lega. Akhirnya, Raja Belalang terbang terkejut. Ada perasaan yang sangat tidak enak. Di dalam kawah yang dalam, cakar tulang yang tajam dan ganas tiba-tiba terentang. Setan tengkorak berdiri, tengkoraknya terbakar dengan api sama di tulang putih, siap untuk melompat keluar. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Gelombang tak kasat mata menyapu tanah, saling tumpang tindih dan beresonansi. 33 Skeleton Demons membentuk formasi Skeleton Demon. Pada saat yang sama, mereka membuka mulut dan memuntahkan api tulang putih samadhi, menyapu lautan serangga. Api samadhi tulang putih milik siauan paling cocok untuk menghadapi lawan yang lemah secara individu dengan jumlah besar. Bahkan jika setiap belalang terbang diperkuat oleh Daemon Ki, mereka tidak akan mampu menahan api samadhi tulang putih. Tidak ada gangguan dari Ki Iblis di sini juga. Dalam sekejap mata, nyala api membubung kemana-mana di lautan serangga, terpantul di mata majemuk Raja Belalang terbang. Mau tak mau dia terkejut dan marah. Ia terbang ke bawah dan meraih kepala Skeleton Demon. Bang, setengah dari tubuh Skeleton Demon terkubur di dalam tanah. Tubuhnya dilapisi dengan lapisan cahaya Buddha emas pucat, melawan Ki Iblis Raja Belalang terbang. Bang, Raja Belalang terbang menyerang lagi. Tengkorak Skeleton Demon retak, dan percikan api beterbangan. Bang, hingga serangan ketiga, tengkorak Skeleton Demon meledak. Api tulang putih sama dimeledak, menyapu kemana-mana dan membakar sebagian besar lautan serangga. Raja Belalang terbang sangat cepat. Hanya butuh beberapa saat untuk menghancurkan Skeleton Demon yang kuat. Namun, ada 33 Skeleton Demons di sini. Gu Yanying dan yang lainnya tidak mau duduk dan melihatnya melakukan apapun yang diinginkannya. Mereka semua menyerang bersama-sama. Raja Belalang terbang tidak takut diserang. Namun, kecepatan apinya sangat mencengangkan. Rasanya seperti 33 bunga api yang jatuh ke dalam panci berisi minyak. Sebelum dia sempat bereaksi, lautan serangga telah berubah menjadi lautan api. Meskipun api sama di tulang putih tidak memiliki kekuatan pedang pembunuh Buddha yang meluas ke tubuh utama, penghancuran begitu banyak klon dalam sekejap menyebabkan Qi dan Darah Raja Belalang terbang bergejolak dan pikirannya melonjak. Dia mengabaikan segalanya dan menerobos pengepungan. Xiao Chen menghancurkan tiga Skeleton Demons berturut-turut. Namun, dia tidak bisa menghentikan penyebaran api. Kawanan serangga yang terkumpul selama bertahun-tahun dibakar menjadi abu. Kebencian selama seribu tahun telah lenyap dalam sekejap. Tidak, dia meraung histeris. Tanpa segerombolan serangga yang menyebabkan masalah, kesengsaraan surgawi kenaikan segera stabil. Raja Roh Jangkrik Emas memanfaatkan kesengsaraan besar di langit dan bumi untuk membebaskan tubuhnya dari serpihan jangkrik. Tubuhnya pun bertumbuh, dari bayi menjadi anak-anak, dan kemudian menjadi remaja. Dia tampan, cerdas, dan jernih. Matanya hitam dan cerah. Jika bukan karena sepasang sayap jangkrik riput di punggungnya, dia tidak akan terlihat berbeda dari biksu manusia yang telah mencapai dao. Seolah-olah telur-telur itu telah menunggu di bawah tanah yang gelap selama bertahun-tahun, hanya untuk kesenangan menembus lapisan tanah, melepaskan diri dari belenggu, dan melebarkan sayapnya hingga terbang ke angkasa. Setiap orang dapat merasakan auranya sedang mengalami perubahan kualitatif. Dia sudah berada di saat-saat terakhir kesengsaraan surgawi. Jangan pernah memikirkannya. Raja Belalang Terbang mendesak Jenderal Iblis Belalang Terbang yang tersisa. Mereka dengan ceroboh bergegas menuju kesengsaraan surgawi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Skeleton Demons berubah menjadi tasbi tengkorak putih bersih lagi. Mereka bola balik, membunuh semua Jenderal Iblis Belalang Terbang yang tersisa. Kemudian, mereka berubah menjadi tengkorak, semakin memperketat formasi. Mereka terkeke dan mengepung Raja Belalang Terbang. N kecil melemparkan seluruh rangkaian tasbi tengkorak ke sini tidak hanya untuk membantu Raja Roh Jangkrik emas naik, tetapi juga untuk menyingkirkan Raja Belalang Terbang untuk selamanya. Perubahannya begitu cepat seperti sungai yang mengalir. Itu lincah dan mulus, dan seluruh situasi terbalik dalam sekejap. Yue Wu Yang dan Jin Fugui saling berpandangan. Mereka hampir tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Tentu saja, mereka juga menyadari bahwa ini adalah tipuan dari Putri Suanyu. Pertempuran di Gunung Grid Buddha telah mengejutkan mereka. Mereka tidak menyangka dia belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Memang benar bahwa Sekte Suanyin dihancurkan olehnya sendirian. Kalau dipikir-pikir, sejak zaman kuno, mereka yang layak disebut, Musubuda, semuanya adalah guru yang tiada taraf. Baru saja, beberapa orang yang diintimidasi oleh Raja Belalang Terbang memanfaatkan situasi ini dan mengepung mereka. Mereka ingin membunuh wabah belalang yang menyebar di King Zhu dan membalaskan dendam miliaran nyawa. Setiap kali tengkoraknya berputar, formasi skeleton demon akan menyusut. Tidak ada yang terburu-buru menyerang. Sebaliknya, mereka masing-masing menjaga satu sisi dan memblokir segala kemungkinan celah. Mereka perlahan mendekati Raja Belalang Terbang untuk mencegahnya bertarung sampai mati. Raja Belalang Terbang, yang berada dalam situasi putus asa, tampak tercengang. Dia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya dan menatap ke langit. Matanya merah dan sudut matanya pecah-pecah. Dua garis darah mengalir di pipinya. Dia meraung histeris, jangkrik emas. Angin menderu-deru dan meratap, seolah-olah dibentuk oleh kebencian. Itu bertiup melintasi daratan dan ke langit. Itu adalah kemarahan dan kebencian yang tidak pernah bisa diredakan. Raja Roh Jangkrik emas menoleh ke belakang dan tampak menghela nafas, mengingat tahun-tahun yang lalu. Seekor jangkrik yang tertarik oleh energi spiritual dan menolak merangkak keluar dari tanah. Belalang Terbang yang tidak mau mati bersama angin musim gugur seperti miliaran jenisnya. Mereka bertemu dalam semangat yang sama dan mengalami musim yang tak terhitung jumlahnya, membuka seberkas cahaya dalam kegelapan. Mereka adalah serangga, serangga bodoh, serangga rapuh dan berumur pendek. Kemungkinan untuk menonjol dari jenisnya dan berubah menjadi monster sangat rendah sehingga tidak layak untuk disebutkan. Namun dalam triliunan pilihan yang dibuat oleh surga, mereka menjadi teman dan menyaksikan kehidupan satu sama lain. Dasar udik, tahukah kamu nikmatnya terbang di langit? Saat aku menjadi Raja Iblis, aku akan disebut Raja Belalang Terbang. Suatu hari, aku juga akan bisa terbang. Tapi sebelum itu, saya masih harus bertahan. Bertahanlah, aku akan membawamu terbang sekarang. Jangan, berhenti, itu terlalu tinggi. Botak sialan itu, sakit sekali. Itu seorang biksu. Biksu apa? Aku akan memakan botak apapun yang kulihat di masa depan. Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Jangan bergerak, aku akan menyembuhkanmu. Hei hei, aku sudah berubah menjadi manusia. Tidak akan mudah ketahuan kalau aku memakan orang. Jika kamu tidak memakan orang, para biksu itu tidak akan mengejarmu. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Apa yang kamu makan kalau bukan orang? Bagaimana Anda bisa menjadi Jenderal Iblis hanya dengan meminum getah pohon? Selain itu, bukankah menurut Anda manusia rasanya lebih enak? Terserah, jangan salahkan aku jika kamu mati. Huh, kita hampir musnah kali ini. Kediaman Raja Cu benar-benar tidak mudah untuk ditangani. Untung kamu mengingatkanku. Berhenti. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan dibunuh. Huff, bagaimana mereka bisa membunuhku? Raja belalang terbang. Selain itu, kamu membantuku. Bukan. Para biksu itu tidak akan pernah menebak identitas Anda. Baiklah, berhenti memasang muka panjang lebar. Saat kamu mendapatkan nyanyian Devanaga dan aku membalas dendam, ayo naik bersama. Gulingkan Ola Penindas Iblis. Ide yang bagus. Ayo buat keributan. 1123 Raja Roh Jangkrik Emas tiba-tiba terbangun dan berbalik untuk melihat ke arah Gunung Buda Agung. Meskipun dia tidak bisa melihat Ki Iblis yang melonjak, dia bisa dengan jelas merasakan runtuhnya kehampaan dan gelombang sarang setan, dan itu menjadi semakin jelas. Li Qingshan berkata, En kecil dan aku akan mengurus masalah sarang iblis. Jangan khawatir dan pergi. Raja Roh Jangkrik Emas mengangguk sedikit dan dengan lembut melepas pakaiannya. Ini hadiahku. Awan kesusahan yang memenuhi langit berangsur-angsur menyusut, dan sambaran petir juga perlahan menghilang. Dia merentangkan sayap jangkriknya yang sedikit kusut dan menatap ke langit lagi. Saat ini, inilah yang dia nantikan selama 10.000 tahun. Namun, di saat-saat terakhir, dia merasakan sakit yang semakin hebat di suatu tempat di hatinya. Itu seperti duri yang terkubur dalam-dalam yang dia pikir akan meleleh seiring berjalannya waktu, namun duri itu tidak pernah hilang karena dia sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Tanpa diduga, pedang itu menusup jantungnya sekali lagi hingga menyebabkan darah mengalir. Ekspresinya terus berubah. Terkadang dia merasa kasihan, dan terkadang dia bingung. Petir kesengsaraan yang tidak menimbulkan banyak ancaman tiba-tiba menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Deru Guntur menembus lautan kesadarannya, dan dia merasa tubuh dan pikirannya seolah-olah akan terkoyak. N kecil melihat pemandangan ini melalui mata skeleton demon dan sepertinya memahami sesuatu. Dia melihat ke arah Soaring Lokas King yang terperangkap. Jangkrik emas. Dengan raungan liar, Soaring Lokas King bergegas menuju petir kesusahan tanpa peduli. Semua orang menyerang bersama. Angin kencang, pasir hitam, tombak panjang seperti naga, dan kembaran bulan utara, tidak memungkinkannya untuk melarikan diri. Soaring Lokas King tidak menghindar, dan menerima semua serangan secara langsung. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Formasi skeleton demon berputar dan menutup. Raja Belalang yang melonjak mau tidak mau merasa putus asa, tapi dia masih mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya. Dia terbang menuju Raja Roh Jangkrik emas. Skeleton demon di depannya tiba-tiba bergerak ke samping. Soaring Lokas King segera bergegas keluar dari pengepungan dan terbang ke langit. Ang kecil, Li Qingshan sedikit bingung, tapi dia yakin dia punya alasan untuk melakukan itu. Raja Roh Jangkrik emas memandang Raja Belalang melonjak yang terbang ke arahnya. Dia tidak panik atau takut, tapi malah menunjukkan ekspresi lega. Ekspresinya menjadi tenang, dan gemuruh guntur memudar di kejauhan. Mati, Raja Belalang melonjak menggunakan seluruh kekuatannya. Sebuah cakar mencengkeram dada Raja Roh Jangkrik emas. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia akan ditelan oleh petir kesusahan. Atau mungkin, bisa dikatakan bahwa ini adalah tujuannya, dan dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus binasa bersama Censi. Raja Roh Jangkrik emas menatap tajam ke mata Raja Belalang terbang. Ada kekejaman alami di mata majemuk yang dingin itu. Kebencian yang histeris. Ada juga rasa sakit yang mendalam. Mereka sudah saling kenal selama puluhan ribu tahun, namun dia belum pernah melihatnya kesakitan seperti itu, meskipun dia telah berkali-kali dikejar hingga diambang kematian. Dia selalu siap membalas dendam. Dan dibalik penampilannya yang maniat, dia sebenarnya sangat pintar, bahkan lebih pintar dari spesies serangga, bahkan lebih pintar dari gusi jiu sendiri. Dia tidak akan pernah menunda kultifasinya karena hal-hal seperti balas dendam, dan dia bahkan tidak akan memasukkannya ke dalam hatinya. Dia akan menganggap bencana apapun sebagai hal yang biasa. Memakan manusia adalah hal yang biasa, dan diburu oleh manusia juga merupakan hal yang biasa. Pada akhirnya, yang penting hanyalah siapa yang lebih kuat. Namun, tindakan balas dendam ini telah melanggar prinsip tersebut. Itu bukan demi budidaya, juga bukan demi memuaskan nafsu makan. Itu semua demi balas dendam. Seolah-olah mereka melampiaskan amarah dan pembunuhan mereka tanpa menahan diri, semua demi membiarkan dia melihatnya. Aku mengerti, dari awal sampai akhir, satu-satunya yang kamu benci adalah aku. Pengkhianatan itu tidak diragukan lagi merupakan pertumpahan darah yang tidak akan pernah dilupakan oleh Raja Belalang Terbang, dan itu juga merupakan simpul di hatinya yang tidak bisa dia lepaskan selama ribuan tahun. Dia terus berpikir, apakah ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Sejak awal, dia telah melakukan kesalahan. Apakah itu untuk membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan? Apakah itu berarti berbelas kasih? Apakah untuk menghilangkan kejahatan dan membela keadilan? Apakah itu untuk menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan? Atau mengkhianati persahabatan karena keegoisan? Untuk mengalahkan kepercayaan dengan penipuan? Untuk mengalahkan kebaikan dengan kedengkian? Mengubur dirinya jauh di dalam danau magma, itu bukan hanya demi budidaya. Helika Verparosa bisa dianggap memiliki sifat yang kejam, dan dia bersembunyi di magma bawah tanah, tapi dia mengizinkannya melakukan apapun yang dia inginkan, hanya untuk menemukan jawaban. Namun hingga saat ini belum ada jawaban. Dia tidak bisa memuaskan kedua belah pihak. Tapi setidaknya, dia masih bisa menanggungnya. Jadi ketika cakar tajamnya menyerang, dia tidak melakukan serangan balik, juga tidak mengambil posisi bertahan. Sebaliknya, dia membuka tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, aku, salah. Saat berikutnya, cakar tajam menembus dadanya, darah emas berceceran. Raja belalang terbang mengertakan gigi dan berkata dengan suara serak, jangkrik emas, sudah terlambat. Petir kesengsaraan menjadi lebih ganas sekali lagi, membungkus sosok mereka di dalam petir, membuatnya kabur. Aku tahu, gumam raja roh jangkrik emas. Kamu selalu ragu-ragu, sangat ragu-ragu. Karena kamu sudah memutuskan untuk berhianat, kamu seharusnya membunuhku secara langsung. Kamu tidak akan berakhir seperti ini hari ini, kata raja belalang terbang dengan sengit. Aku tidak bisa, kata raja roh jangkrik emas. Tapi kamu sudah membunuhku, teriak raja belalang terbang. Meskipun kesengsaraan guntur telah mencapai akhir, karena intrusi raja belalang terbang, kekuatannya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Gambar iblis pertempuran di belakangnya dengan cepat memudar, dan bahkan tubuhnya mulai hancur. Para iblis kerangka sedang mengamatinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Bahkan jika dia segera melarikan diri dari kesengsaraan guntur, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan luka beratnya, dan dia tidak punya niat untuk melarikan diri. Raja roh jangkrik emas tidak bisa berkata-kata, dia menundukkan kepalanya. Aku juga salah. Aku tahu kamu lemah, bodoh, dan mudah tersihir. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi ke biara biksu botak. Raja belalang terbang tiba-tiba menyadari sayap jangkrik tembus pandang di belakang raja roh jangkrik emas. Kegilaan dan kebencian di wajahnya memudar, dan dia tampak sedikit menyesal. Huh, kita semua akan mati, dan kamu masih mengatakan hal seperti itu. Raja roh jangkrik emas menghela nafas, tapi anehnya suasana hatinya santai, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Duri di hatinya telah hilang. Sebagai spesies serangga yang bodoh, spesies serangga yang rapuh, dia tidak memiliki keluhan tentang kehidupan seperti itu. Mati, aku belum memaafkanmu. Saya ingin Anda menyesalinya selamanya. Raja belalang terbang perlahan mencabut cakarnya yang tajam, dan meninju wajah raja roh jangkrik emas. Li Qingshan menangkap cangkang jangkrik emas yang jatuh dari langit. Itu seringan bulu di tangannya, tapi rasanya tidak bisa dihancurkan. Dia menatap ke langit lagi, tapi dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Kedua Raja Daemon telah mati bersama. Gu Yanying melirik Skeleton Demon. Dengan itu, dia tidak perlu mengambil risiko atau menderita kerugian apapun, dan dia akan mampu membunuh Soaring Lokas King. Namun, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam hal ini. Bahkan Raja Roh jangkrik emas sendiri menerima hasil ini. Skema ini sangat sulit untuk diprediksi, dan sulit untuk mengatakan apakah itu belas kasihan atau kekejaman. Hem, jantung Li Qingshan berdetak kencang. Dalam kilatan petir yang menyilaukan, Raja Belalang terbang dan Raja Roh jangkrik emas tiba-tiba terpisah. Li Qingshan mengira Raja Belalang terbang telah membalas dendam dan siap melarikan diri, tetapi dia melihat Raja Belalang terbang berubah menjadi belalang dan terbang melawan petir. Tubuhnya yang besar hampir memotong petir, tapi itu mempercepat kecepatan penghancuran tubuhnya. Raja Roh jangkrik emas terjatuh, matanya membelalak, dan melihat Raja Belalang terbang perlahan-lahan menerobos petir. Tidak, dia segera melebarkan sayapnya dan terbang ke angkasa. Ledakan, suara keras meredam guntur, dan tubuh Raja Belalang terbang tiba-tiba hancur berkeping-keping. Cahaya yang menyilaukan menerangi langit dan bumi, bahkan lebih menyilaukan daripada kilat. Gelombang udara yang melonjak menghantam Raja Roh jangkrik emas dengan keras ke tanah. Seolah-olah surga telah mencurahkan kemarahannya yang terakhir, dan awan malapetaka akhirnya menghilang. Sinar matahari melewati celah antara awan dan menyinari bumi. 1124 Ding! Suara bel yang halus terdengar, dan semua terdiam. Seolah-olah semua suara telah tersedot oleh suara bel. Itu adalah keheningan yang mematikan dan tidak bisa berkata-kata. Dentang! Belnya bergetar lagi, dan suara halus itu segera pecah. Suasana menjadi sangat kacau dan berisik. Pasukan kaum Demon Fog menjadi gelisah. Lonceng itu sepertinya tidak terdengar dari telinga mereka, melainkan dari hati mereka. Penyesalan, kemarahan, kekecewaan, kesepian, dan ketakutan yang tak terpadamkan dan tak terlupakan. Semuanya mulai berbisik, dan seiring dengan bunyi bel, bisikan itu semakin keras, menderu, dan berdebat tanpa akhir. Inilah kekacauan dan kebisingan kehidupan. Antara hidup dan mati terdapat teror dan kekacauan besar. Inilah jiwa yang kacau. Saat Little N mendesak caw tik sol bel, dia bernyanyi dengan lembut. Itu adalah auman naga yang tidak jelas dan perintah yang serius, dipadukan dengan suara bel dan menjadi lebih kacau. Keheningannya barusan tidak hanya untuk mengendalikan tasbih tengkorak untuk menghadapi pertempuran di kejauhan, tetapi juga untuk menyeimbangkan Buddha dan Iblis, mendorong kekuatan caw tik sol bel hingga batasnya. Sebagian besar pasukan domain Iblis adalah kaum Iblis biasa, jadi mereka segera jatuh ke dalam kekacauan dan mulai saling membunuh. Bahkan para jenderal Iblis pun menjadi gelisah. Mereka tergoda untuk melakukan pembunuhan besar-besaran. Para komandan Iblis masih mempertahankan rasionalitas mereka, tapi mereka tidak bisa mempertahankan pijakan mereka sama sekali. Raja Iblis tidak terpengaruh, tapi mereka tidak memiliki wewenang untuk memimpin pasukan sama sekali. Ini milik tentara Dou Mo Hun. Ketika tentara berada dalam kekacauan, mereka segera kehilangan persatuan. Dou Mo Hun setinggi 3000 meter segera kabur. Ekspresi Dou Mo Hun berubah, dan niat membunuhnya segera meningkat. Li Qing Shan sangat gembira. Ini pada dasarnya adalah senjata pemusnah masal. Benar saja, Little N adalah yang paling bisa diandalkan. Pedang setinggi 3000 meter yang telah menembus Raja Naga Merah menyapu langit, melonjak dengan Ki Iblis saat mengayun ke arah Little N di langit. N kecil mengabaikannya. Dia tidak bergerak sama sekali, fokus untuk menyalakan caotik Sol Bell. Jubah Biksu Bulan Putih miliknya terbawa angin. Bulan berwarna merah darah naik ke langit. Li Qing Shan memotong pedang setinggi 3000 meter itu dalam satu pukulan dan berdiri di depan Little N. Dia mengarahkan pedangnya ke Dou Mo Hun. Musuhmu adalah aku. Dou Mo Hun tiba-tiba berteriak. War Demon setinggi 1000 kaki di belakangnya juga membuka tangannya lebar-lebar. Dia mengeluarkan raungan pertempuran yang menakutkan, yang segera meredam suara Bell. Semua kaum Iblis bangkit dari kekacauan mereka. Prefektur Clear River. Tanah yang hancur bermandikan sinar matahari, dan diwarnai dengan lapisan kehangatan. Raja Roh Jangkrik emas menatap ke langit dengan bingung. Sayap Jangkrik di punggungnya beriak dengan cahaya indah yang mengalir. Li Qingxian juga linglung. Apakah ini berarti dia telah gagal dalam kesengsaraan? Lagipula, jika dia berhasil melampaui kesengsaraan, dunia ini tidak akan mampu menampungnya. Karena dia tidak berhasil naik, itu berarti dia gagal. Namun, situasi seperti itu sangat jarang terjadi. Mengatasi kesengsaraan seringkali merupakan pertarungan hidup dan mati. Jika seseorang berhasil, mereka akan dapat naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi jika gagal, jiwa mereka akan tersebar dan bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Secara umum, hanya satu kesengsaraan surgawi yang memiliki peluang untuk bertahan meskipun gagal melampaui kesengsaraan. Apalagi kemungkinannya sangat kecil. Cedera serius yang mereka derita seringkali memutuskan jalur kultifasi mereka. Dia belum pernah mendengar ada orang yang selamat dari kesengsaraan surgawi kenaikan. Namun, budidaya Raja Roh Jangkrik Emas jelas meningkat, hanya setengah langkah lagi untuk naik. Bukan saja dia tidak terluka, tapi dia bahkan mendapat manfaat darinya, sungguh luar biasa. Namun, Gu Yanying samar-samar bisa menebak alasan di balik ini. Kesengsaraan surgawi sudah hampir berakhir, dan Soaring Lokas King telah melemparkan klon yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki auranya ke dalam petir sebelumnya. Pada akhirnya, tubuh aslinya juga mati karena petir. Ditambah dengan kekuatan pribadinya yang sangat dekat dengan kesengsaraan, kesengsaraan surgawi menyimpulkan bahwa orang yang mengalami kesengsaraan sudah mati. Ada terlalu banyak pertemuan kebetulan yang tidak penting dan kebetulan yang jarang terjadi, itulah sebabnya hal ini terjadi. Dia hanya bisa menghela nafas. Raja Belalang yang melonjak telah dengan sepenuh hati berusaha menghentikan Raja Roh Jangkrik Emas agar tidak mengalami kesengsaraan, dan dia telah melakukan upaya yang luar biasa, hanya untuk menanggung akibat yang mengerikan karena gagal dalam kesengsaraan bagi Raja Roh Jangkrik Emas pada akhirnya. Jin Fugui dan Yue Wu yang menghela nafas lega. Apapun yang terjadi, mereka akhirnya berhasil mengatasi masalah besar bagi Provinsi Hijau. Ini adalah tanggung jawab mereka sebagai Komandan Golden Hawk dan Jenderal Agung Raja. Tiba-tiba, dia teringat apa yang ditunjukkan Raja Belalang melonjak padanya di awal dan bertanya kepada Li Qingshan dengan tergesa-gesa, bagaimana dengan biara cande Fanaga. Ola penindas iblis telah dihancurkan, dan gua iblis telah terbuka. Wilayah iblis telah melancarkan serangan besar-besaran. Satu juta tentara telah membunuh mereka. Aku akan kembali sekarang untuk memberikan dukungan. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi melihatnya bersamaku. Li Qingshan melirik Raja Roh Jangkrik Emas. Berita ini sama sekali tidak mengganggunya. Dia terus menatap langit dengan tatapan kosong. Dia merasa kasihan di dalam. Jika dia bisa datang dan membantu mereka, itu pasti akan sangat membantu. Dalam hal budidaya saja, kemungkinan besar dia adalah yang tertinggi di sembilan provinsi, berdiri di antara Raja Daemon dan Kaisar Daemon. Namun, sebaiknya dia tidak mengganggunya sekarang. Hasilnya, dia mengulurkan tangannya, dan seutas-tas bitengkorak melingkari pergelangan tangannya. Dia mengepakkan sayapnya dan lepas landas. Klon ayah pertama, tunggu aku. Phoenix kecil itu menyusul. Apa maksudmu klon ayah pertama? Li Qingshan meliriknya. Jangan bilang itu tidak benar. Jangan ikuti aku. Kamu bahkan belum melewati tiga kesengsaraan surgawi. Mengapa kamu ikut bersenang-senang? Pergilah bermain dengan adik perempuanmu. Perintah Li Qingshan Meskipun burung Phoenix kecil tidak mau, dia tidak berani membalas Li Qingshan, meskipun itu hanya klon ayah pertama. Dia hanya bisa berbalik dan terbang. Saat angin bertiup melewati telinganya, Li Qingshan menoleh ke belakang. Gu Yanying menyusulnya dan berjalan di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, saya tidak bisa tidak ikut bersenang-senang. Ya, tapi hati-hati. Pertarungan ini sangat berbahaya. Li Qingshan dengan sungguh-sungguh mengingatkannya. Bahkan seorang kultifator hebat pun mungkin tidak dapat melindungi dirinya sendiri dalam pertempuran seperti itu. Terima kasih atas perhatian Anda, kata Gu Yanying. Aku terlalu khawatir. Dengan kemampuanmu berlayar mengikuti angin dan menjaga kekuatanmu, akan aneh jika ada bahaya, kata Li Qingshan sambil tersenyum. Tolong jangan membuatku terdengar begitu buruk. Bagaimanapun, aku telah membantumu beberapa kali, kata Gu Yanying. Ya, ya, ya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan besar komandan Gu. Li Qingshan berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia merasakan tas bitengkorak di pergelangan tangannya menegang. Ya, ini memang bukan waktunya bercanda. Gu Yanying tertawa panjang dan mempercepat, terbang. Setelah mendengar kata-kata Li Qingshan, Jinfugui dan Yuewu yang tampak serius. Mereka saling memandang dan merasa getir. Cukup sulit untuk menghadapi Raja Belalang terbang. Sekarang, wabah belalang sudah berakhir dan wabah setan bahkan lebih ganas daripada wabah belalang. Provinsi Qing benar-benar penuh dengan bencana. Jika mereka mengetahui situasi saat ini di jurang seribu hantu dan pasukan kerajaan Yue yang mendekat, bagaimana perasaan mereka? Apakah kamu akan pergi? Jinfugui menghela nafas dan bertanya pada Yuewu yang. Ya, Yuewu yang berkata dengan tegas. Sebagai keturunan sekolah militer, bagaimana dia bisa takut akan pertempuran? Alam naraka tidak semenyenangkan alam asyura, kata Jinfugui. Posisi komandan elang emas yang diberikan kepadanya oleh Gritsia tidak sebanding dengan risikonya. Aku tidak memintamu pergi. Karena kamu akan pergi, bagaimana mungkin aku tidak pergi? Hati-hati di jalan, istirahatlah. Senyuman muncul di wajah tegas Yuewu yang. Dalam sekejap mata, hanya Helikover Parosa yang tersisa. Dia melihat ke arah Raja Roh Jangkrik emas dan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Pada akhirnya, dia kembali ke bawah tanah tanpa mengatakan apapun. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara Jangkrik dan menoleh ke belakang. Suaranya mirip dengan nyanyian Devanaga, tetapi sangat berbeda. Itu lebih indah, seperti lagu yang panjang, bergema di langit dan bumi. Tidak ada zen yang halus dan mendalam, yang ada hanyalah kesedihan yang tak terlukiskan. Lagu yang panjang adalah tangisan. Suara Jangkrik semakin keras, hampir di luar pendengaran manusia. 1125 Para biksu dari biara Candefanaga berdiri di puncak gunung dan memandang kekejauhan. Di dalam ki iblis yang melonjak, mereka hanya bisa melihat siluet buram gunung Buddha besar. Dan, itu diselimuti oleh bayangan yang lebih dalam dan lebih besar. Itu adalah bayangan pasukan sejuta umat iblis, yang melesat menuju kuali provinsi hijau di langit dengan suara gemuruh. Di bagian paling depan adalah sosok iblis perang yang mengjulang tinggi, memimpin pasukan sejuta iblis. Bahkan dari sini, raungan pertempuran mereka bisa terdengar dengan jelas. Seekor naga tinta berenang mengelilingi pasukan kaum iblis, bergerak di antara para raja iblis. Tubuhnya telah diiris dan dirobek berkali-kali, bahkan hancur berkeping-keping, tapi ia akan berubah lagi dan lagi, hanya saja ia tampak jauh lebih lemah. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa untuk membuat raja iblis sibuk, tapi jumlah raja iblis terlalu banyak. Mereka semua saling mendukung, sehingga sulit untuk membunuh satu pun dari mereka. Jika bukan karena tubuhnya yang tak pernah mati, dia mungkin sudah lama mati di sini. Satu-satunya harapannya ada di atas awan. Chu Lai King mengendalikan kuali Provinsi Hijau dan melakukan segala yang dia bisa untuk menekan ki iblis yang melonjak. Dia juga menyedot Little Anne ke dalam ilusi Provinsi Hijau. Little Anne mengguncang Chaos Soul Bell, memaksa raja iblis perang menggunakan raungan perang untuk menangkis Bell, mencegahnya membuat kekacauan sesuka hatinya. Li King Shan mengayunkan pedang Demi Sefrenzit miliknya, terus-menerus menyerang raja iblis perang dan menghentikan gerak majunya. Ada pun keempat raja biksu, bahkan dengan biksu yang tidak marah menggunakan patung penindas iblis, raja iblis masih memburu mereka kemana-mana, menghadapi bahaya berkali-kali. Bahkan melindungi diri mereka sendiri pun menjadi sebuah masalah. Ada pun kekuatan raja naga laut melemah, semakin banyak raja iblis yang berhasil melepaskan tangan mereka dan bergegas mendukung perang iblis Hun. Mereka tidak menyerang Li King Shan. Sebaliknya, mereka berputar ke belakang dan langsung menyerang Chu Lai King. Setelah ilusi Provinsi Hijau dihancurkan, kekuatan gua iblis tidak lagi dapat ditekan. Entah itu pasukan rakyat iblis atau raja iblis, mereka bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Hati Li King Shan mencelos. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa memisahkan diri. Dia tidak punya waktu untuk mendukung Chu Lai King. Ekspresi Chu Lai serius saat dia berdiri di tengah dunia ilusi Provinsi Hijau. Alam ilusi tiba-tiba menjadi jasmani. Gunung, sungai, rumput, pepohonan, dan bahkan raja iblis pun masuk. Segera, kilat menyambar, guntur menderu, gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Salah satu raja iblis tiba-tiba menjadi lesu, dan ekspresinya menjadi berubah. Seolah-olah dia menderita suatu penyakit atau mempunyai masalah dengan kultifasinya. Secara kebetulan, serangkaian sambaran petir menyambar, dan terjadilah ledakan yang keras. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Raja iblis lainnya tidak berani bersikap agresif lagi. Mereka berbalik dan berpatroli di perbatasan ilusi sebelum maju perlahan. Para penyerbu asing ini akan ditindas oleh hukum langit dan bumi dunia sembilan negara, dan ilusi negara hijau yang berasal dari Green State Cauldron adalah kondensasi dari kekuatan hukum tersebut. Pada saat ini, ia menunjukkan kekuatan yang menakjubkan, menekan serangan raja iblis seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan. Namun, ini adalah salah satu dari sedikit sarang setan besar di dunia. Energi iblis yang membubung ke langit cukup dengan mudah mencemari area seluas seribu mil. Sebagai batu loncatan untuk invasi wilayah iblis, bagaimana hal itu bisa dengan mudah ditekan? Ledakan. Pedang dan pedang saling berbenturan lagi. Battle Devil Hun meraung dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Li Qingshan terbang mundur, beberapa halai rambut merahnya berkibar ke bawah. Setelah meminjamki tentara besar, kekuatan pertempuran iblis Hun telah meningkat ke tingkat yang luar biasa. Yang lebih mengerikan lagi, dia bisa mengendalikan kekuatan ini dengan tenang. Baik teknik bertarung maupun semangat bertarungnya sempurna. Li Qingshan mencoba berbagai kemampuan bawaan, tetapi dia berjuang untuk membunuhnya. Meskipun dia bisa menyebabkan beberapa kerusakan, tapi... Battle Devil Hun melirik pedang di tangannya. Itu penuh dengan torehan dan sayatan. Cahaya gelap dan iblis mengalir ke dalam pedang dari lengannya, dan torehan serta tebasannya menghilang dalam sekejap mata seolah itu adalah hal baru. Li Qingshan, kuakui kekuatanmu luar biasa, tapi sayang sekali kamu terlalu bodoh. Bodoh. Apa maksudmu? Kata Li Qingshan. Pertempuran di prefektur Clear River baru saja berakhir, jadi dia dengan senang hati mengulur waktu. Kamu telah memilih pihak yang salah. Jangan lupa bahwa kamu adalah Dasmon. Pertarunganmu tidak ada artinya. Jika dunia ini menjadi domain iblis, hanya akan ada manfaatnya bagi Anda. Dengan bakat dan kekuatan Anda, Anda dapat sepenuhnya bergabung dengan klan iblis perang dan menjadi iblis perang sejati. Dunia ini terlalu lemah. Ia bahkan tidak bisa mengungkapkan keinginannya. Jika Anda datang ke sisi saya dan memperjuangkan domain iblis, Anda akan memahami apa itu, kehendak surga. Akan ada manfaat yang tak ada habisnya. Battle Devil Hun mencoba membujuknya. Dia tahu bahwa meskipun dia mengalahkan Li Qingshan, akan sangat sulit untuk membunuhnya di sini. Dia akan menjadi batu sandungan yang besar. Jika dia bisa menariknya ke kam domain iblis, dia akan menjadi sumber bantuan yang hebat. Di saat yang sama, akan ada lebih banyak peluang untuk membunuhnya. Kedengarannya masuk akal. Biarkan aku mempertimbangkannya. Li Qingshan mengusap dagunya seolah dia serius mempertimbangkan untuk berpindah sisi. Oh tidak, anak itu akan berpindah pihak. Kata seorang Raja Biksu, tapi setelah dipikir lebih jauh, saklar, apa yang mungkin dimiliki Dasmon. Dia tidak akan, kata Biksu yang tidak marah itu dengan tegas. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, terjadi ledakan besar, dan Raja Penjaga yang marah dihancurkan oleh upaya gabungan dari Raja Iblis. Di masa lalu, ada iblis perang bodoh yang tersihir oleh keledai botak di sini, memulai jalan jahat dengan menjadi musuh wilayah iblis. Jika kamu memperbaiki caramu dan bergabung dengan klan iblis perang, itu akan sangat bagus. Cerita. Pertempuran iblis Hun menambahkan, dia yakin Li Qingshan akan membuat pilihan yang tepat. Setiap kali domain iblis menyerbu, selalu ada kekurangan, pemandu, seperti dia. Saya ingin tahu posisi apa yang akan saya terima jika saya bergabung dengan Anda. Li Qingshan bertanya. Di barisan depan, kamu akan menjadi yang kedua setelah aku. Kata pertempuran iblis Hun. Namun, dialah satu-satunya yang bisa mengendalikan tentara, jadi tidak ada perbedaan. Kedengarannya tidak terlalu menggoda. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Meskipun Kiongki juga mengatakan bahwa dia adalah yang kedua setelah aku, statusnya tidak sebesar status Battle Devil Hun. Dia tersenyum. Bagaimana jika aku ingin menggantikanmu? Anda, niat membunuh melintas di wajah Battle Devil Hun. Baiklah, baiklah. Kamu masih mencoba mengulur waktu padahal kamu sudah sejauh ini. Tapi aku juga sama. Anda pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Jika Anda tidak mempercayai saya, silakan mengangkat kepala dan melihatnya. Dalam sekejap, ilusi provinsi Qingshan secara bertahap terinfeksi oleh ki iblis. Dalam ilusi, seekor oriole sedang berkicau di dahan. Bulunya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat, dan tubuhnya terpelintir dan melebar. Ia mengeluarkan tangisan sedih yang tidak lagi enak didengar. Gunung-gunung lainnya, tumbuh-tumbuhan, bunga, burung, ikan, dan serangga semuanya mulai menjadi setan. Raja Iblis mendekati kuali provinsi hijau semakin dekat. Bekas luka hitam yang melambangkan kuali iblis di kuali semakin besar, dan pola seperti urat menyebar. Pasukan kaum iblis telah mencapai tembok kota. Meskipun mereka diganggu oleh bel dan melambat secara drastis, mereka tetap mendekati ilusi provinsi hijau. Selama mereka maju ke depan, Li Qingshan tidak akan pernah bisa menghentikan mereka, dan ilusi provinsi hijau juga tidak akan mampu menekan mereka. Pertarungan ini akan dianggap kekalahan. Biksu Daunless dan Biksu Daunless terbang beberapa ratus kilometer jauhnya dari Gunung Grit Buddha sebelum melepaskan diri dari kejaran beberapa Raja Iblis. Mereka berdua kelelahan dan penuh luka. Dua Raja Biksu lainnya sudah mati. Mereka telah meledakan sarira mereka untuk menghentikan gerak maju pasukan kaum iblis, sehingga menciptakan peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Namun, di dalam Ki Iblis yang melonjak, bahkan cahaya dari ledakan mereka tampak sangat lemah. Mereka memandang Gunung Grit Buddha dengan enggan. Jangan bilang kita benar-benar kalah. Li Qingshan sama sekali tidak khawatir. Dia menguap dan menggeliat. Kamu pasti akan kalah dalam pertarungan ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu boleh mendengarkan baik-baik. 1126 Bintang emas di Cakrawala menyala sebelum berubah menjadi garis emas yang menembus langit. Apa itu? Ini sangat cepat. Biksu yang tidak marah dan Biksu Daunless terkejut. Mereka belum pernah melihat seberkas cahaya secepat ini dalam hidup mereka. Yang lebih aneh lagi adalah cahaya kemasan itu agak mirip dengan cahaya Buddha. Apakah para penggarap Buddha lain datang untuk memperkuat mereka? Sesaat kemudian, mereka juga mendengar suara jangkrik. Mereka saling memandang. Jangan bilang padaku. Raja Roh Jangkrik Emas. Orang pertama yang menyebut nama ini sebenarnya adalah Wordy Menhun, yang menunjukkan betapa dalamnya pemahamannya tentang sembilan provinsi. Ekspresinya agak tegas, tapi dia berkata dengan nada meremehkan, lelucon yang luar biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan hanya dengan menjadi Raja Daemon Belaka? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Kata Li King San. Cahaya kemasan berhenti dan berhenti di atas gunung grit Buddha. Mata emasnya menatap ke bawah ke arah gunung, tapi tidak melebarkan sayapnya atau terbang ke langit. Hanya tangisan jangkrik yang semakin lama semakin keras, nyaris melengking. Raungan iblis perang tiba-tiba berhenti. Tangisan jangkrik tampak nyata, mengalir ke mulutnya dan menghalangi semua suara lainnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Lonceng itu segera menjadi jelas kembali. Untuk sesaat, pasukan iblis berada dalam kekacauan. Mereka mulai saling membunuh lagi. Darah mengalir seperti sungai, turun dari langit. Demon perang raksasa itu bergidik dan langsung kabur, ambruk lebih cepat di tengah teriakan jangkrik. Menyerang. Siapapun yang ragu akan dieksekusi tanpa ampun. Perintah perang iblis Hun. Raja iblis mengabaikan kekuatan hukum dunia dan menyerang kuali Provinsi Hijau sekuat tenaga meskipun ada kilat, guntur, hujan es, dan hujan. Kuali Provinsi Hijau menjadi semakin terkontaminasi oleh ki iblis. Itu tidak bisa lagi menekan ki iblis yang melonjak. Sebaliknya, ia didorong ke atas. Bahkan Chulai King tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada kilatan cahaya kemasan. Seorang biksu muda yang tampan turun dari atas, berdiri di kuali Provinsi Hijau. Kasaya miliknya berkibar tertiup angin, memberikan kesan bangsawan yang melampaui Provinsi Hijau. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan meneriakan, Amitabha. Suaranya yang jernih berubah menjadi lingkaran cahaya kemasan dan tersapu. Selusin Raja Iblis semuanya dikirim terbang, bahkan menekan kontaminasi ki iblis. Tangisan Jangkrik tidak pernah berhenti. Wardi Menhun juga menyerang Raja Iblis lainnya, kudanya berlari kencang. Tak terhentikan. Li Qingshan berdiri dengan pedangnya secara horizontal. Dia tidak bisa membiarkan mereka masuk ke dalam ilusi kingsu. Meskipun ranah Raja Roh Jangkrik emas saat ini tinggi, dia telah menghabiskan banyak kekuatan saat dia melewati masa kesengsaraan. Mustahil baginya untuk bersaing dengan begitu banyak Raja Iblis dalam hal konsumsi energi. Tiba-tiba, sesosok tubuh berwarna hitam melayang di sampingnya dan membentuk sosok manusia. Dia berdiri di samping Li Qingshan dengan pedang di tangan. Li Qingshan meliriknya sekilas, Apa kamu baik-baik saja? Dia tidak menyangka Raja Naga Laut akan menjawab, namun yang mengejutkannya, Raja Naga Laut berkata, Baiklah. Itu bagus. Li Qingshan tertawa. Kedua Raja Iblis itu mengangkat pedang dan pedang mereka pada saat yang sama, menghadapi Iblis. Lapangan kekuatan bumi. Mata Li Qingshan cerah dan gelap, dengan dirinya sebagai pusatnya. Medan gaya di sekitarnya terus berubah, berkontraksi, dan meluas, menyebabkan Raja Iblis bergerak maju dan mundur tanpa sadar. Meskipun mereka tidak bisa memfokuskan kekuatan mereka pada satu Raja Iblis untuk sepenuhnya mengendalikan gerakan mereka, mereka mampu langsung menghancurkan pengepungan. Hal ini menyebabkan perbedaan waktu yang tidak kentara dalam serangan gabungan. Yang tercepat masih battle de Vilhun. Kakinya sudah menghilang. Dia samar-samar bergabung dengan kuda Iblis di bawahnya. Manusia dan kuda menjadi satu, dia menebas dengan pedangnya. Mati. Pada saat ini, jika Li Qingshan menyerah dalam mengendalikan medan kekuatan dan membiarkan Raja Iblis menunjukkan keunggulan mereka dalam jumlah, kemenangan akan ditentukan dalam sekejap. Tapi jika dia tidak mempedulikannya, kekuatan pedang ini pasti tidak akan mampu menahannya secara langsung. Bayangan hitam itu melayang. Mouhen membalikkan tubuhnya dan mengayunkan pedangnya untuk menemui battle de Vilhun. Pedang hijau setinggi tiga kaki itu tampak sangat lemah dibandingkan dengan pedang besar itu, tetapi pada saat kedua pedang itu bertabrakan, warna hitam menyebar, mengikuti pedang besar itu menuju battle de Vilhun, menariknya ke dalam lukisan. Ini adalah keahlian utama Raja Naga Laut, lukisan seribu musim gugur. Reaksi para Raja Iblis juga sangat cepat. Pada saat mereka diganggu oleh medan gaya bumi, mereka menunjukkan skill terkuat mereka. Ratusan mata terbelah di tubuh mereka, atau bola cahaya ungu tua yang terkondensasi di antara tiga tanduk tajam di atas kepala mereka dan seterusnya. Cahaya Iblis mengerikan yang cukup untuk menghancurkan gunung menerkam seperti tanah longsor atau tsunami. Raja Naga Laut menyeret battle de Vilhun ke dalam lukisan itu. Meskipun dia memiliki keunggulan absolut, dia tidak bisa bergerak bebas lagi. Dan bahkan jika dia bisa bergerak, King Zu Cauldron tidak bisa. Chu Lai King jelas telah mencapai batasnya. Little N Focus mengaktifkan Chaos Soul Bell sementara Raja Roh Jangkrik Emas menggunakan kicau jangkrik untuk menekan battle de Vilhun saat berhadapan dengan lebih dari sepuluh Raja Iblis. Itu sudah sangat sulit. Jika ada lebih dari sepuluh Raja Iblis, ilusi King Zu pasti akan hancur. Setelah Raja Iblis di Iblis, meskipun mereka tidak terlihat seperti manusia dan lebih mirip Iblis, namun dalam hal kelicikan dan kelicikan, mereka bahkan lebih kuat dari kultifator manusia biasa. Serangan gabungan ini bertekad untuk berhasil. Jika ada yang berani memblokirnya, mereka akan dimusnahkan di hadapan kekuatan yang luar biasa ini, terlepas dari apakah mereka memiliki tulang baja atau lukisan berusia seribu tahun. Medan gaya bumi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap benda fisik apapun. Namun, pengaruhnya tidak begitu nyata pada gelombang cahaya dan aliran udara. Namun, Li Qingshan selalu sangat komprehensif. Dia berjaga di depan ilusi provinsi hijau tanpa mundur satu langkahpun. Matanya tiba-tiba menjadi tenang, sedalam lautan. Cahaya iblis yang menakutkan terpantul di dalamnya. Dia merentangkan tangannya, dan permukaan cermin halus terbentang di hadapannya. Cahaya terakhir matahari terbenam. Namun, cahaya iblis yang menakutkan membombardir cermin, menyebabkannya terdistorsi dan runtuh. Cermin itu tidak dapat menahan serangan sekuat itu dan mulai retak. Li Qingshan mengerutkan kening dan menyerang dengan telapak tangannya. Kembali. Ledakan. Dengan suara keras, cermin itu pecah dan cahaya iblis itu meledak. Gelombang udara menyapu ribuan mil dan membersihkan langit dan bumi. Ki iblis yang melonjak ditekan, dan sebagian besar puncak gunung Buddha Agung dilahap oleh cahaya iblis. Kuali Provinsi Green terlempar tinggi ke udara karena gelombang kejut. Setidaknya tidak diserang secara langsung, sehingga ilusi Provinsi Hijau bisa tetap terjaga. Lukisan itu hancur, dan iblis perang melepaskan diri. Tubuhnya telah sepenuhnya menyatu dengan kuda perang. Dia mengayunkan pedangnya dan menyerang tanpa ragu sedikitpun. Separuh tulang Li Qingshan terlihat. Dia mengayunkan pedangnya dan menembus cahaya iblis. Lagi. Teriakan jangkrik, bunyi lonceng, teriakan perang, raungan. Segala jenis suara berkumpul dan menyatu, mengguncang sekeliling. Cahaya Buddha, ki iblis, aura pedang, cahaya pedang. Segala macam warna saling bersilangan, berkedip-kedip saat bertabrakan dan larut. Ini adalah tabrakan dua dunia, tapi di bawah pengaruh Chaotik Solbel, pasukan kaum iblis berada di ambang kehancuran dalam waktu dekat. Chaotik Solbel awalnya lebih cocok untuk menangani hantu. Mereka adalah mayat berjalan atau tidak memiliki tubuh, sehingga mudah bagi mereka untuk jatuh ke dalam kekacauan. Jika digunakan terhadap petani biasa, efeknya akan berkurang drastis. Namun, cara berpikir yang menyimpang dan tidak masuk akal yang dimiliki oleh kaum iblis sejak lahir membuat sifat alami mereka menjadi kacau dan kacau, itulah sebabnya mereka mampu mencapai sesuatu seperti ini. N kecil mencoba menggabungkan teknik tertinggi agama Buddha, nyanyian Devanaga, ke dalam lonceng untuk lebih menahan diri. Yang pertama runtuh adalah iblis perang yang tingginya lebih dari 3.000 meter. Saat pasukan kaum iblis turun ke dalam pertempuran yang kacau, mereka tidak lagi mampu mempertahankan tubuhnya, runtuh menjadi ki iblis yang melonjak. Tangisan jangkrik tiba-tiba menjadi semakin keras. Seutas cahaya kemasan melingkar merembes keluar dari ki iblis yang melonjak seperti naga atau ular yang melonjak. Itu berubah menjadi lebih dari selusin helai cahaya kemasan dan menembus iblis. Bahkan Raja Iblis tidak dapat merespon tepat waktu. Mereka semua gemetar dan tidak bisa bergerak. 1127 Bagaimana Li Kingshan bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu? Belang macan di wajahnya melebar dan membentuk karakter Raja dikeningnya. Permusuhannya melonjak ke langit saat dia melakukan Tiger Demon's Fury. Pada saat yang sama, dia masih dalam kondisi Battle Demon's Possession dan Fanatics N. Merusak. Demon Fighter terbang dengan ekspresi tidak percaya seolah-olah dia telah dipukul di wajahnya. Dalam keadaan kesurupan, sosok Li Kingshan menghilang dan berubah menjadi setan harimau dengan pisau di mulutnya. Dia menyalakan lampu merah dan pada saat berikutnya, dia kembali ke bentuk manusianya. Dia telah mencabut kekuatan gaibnya. Tulangnya penuh retakan dan tubuhnya diambang kehancuran. Dia berbalik dan menyeringai, kamu kalah. Beberapa Raja Iblis dihancurkan dan dibunuh dalam satu gerakan. Tidak. Pejuang Iblis meraung. Mereka memiliki keuntungan yang sangat besar, bagaimana mereka bisa kalah dari beberapa orang. Namun, di dunia kultivasi, semua kekuatan adalah milik individu. Kuantitas tidak pernah mampu bersaing dengan kualitas. Li Qingshan mengabaikan ratapan Pejuang Iblis dan berkata kepada Gu Yanying di kejauhan, apakah kamu di sini untuk menonton pertunjukan? Melihat kalian bersatu dan bisa menembus logam, kupikir aku tidak perlu melakukan apapun. Tapi baiklah. Gu Yanying bergegas ke Gunung Grid Budha dan telah berdiri jauh. Melihat Raja Naga Laut dan Li Qingshan bergabung untuk melawan musuh, dia hanya bisa menghela nafas dan merasa bersyukur. Pada saat ini, dia membuka kipas lipat gioknya dan melambaikannya dari atas ke bawah, menarik angin astral dari luar angkasa. Kemudian, dia melambaikannya dari bawah ke atas, menimbulkan angin panas neraka dan meniupkannya ke arah kelompok setan. Raja Roh Jangkrik emas berdiri di Kuali Kingsu tanpa kesedihan atau kegembiraan di wajahnya. Suara tak kasat mata itu seperti cahaya kemasan yang bergerak bola balik. Kemana pun perginya, Raja Iblis gemetar. Hanya battle demon yang kuat seperti demon fighter yang hampir tidak bisa menahan invasi suara jangkrik. Angin bersiul dan suara jangkrik yang nyaring dan jernih. Situasinya berangsur-angsur berbalik. Lee Kingshan merasakan api Phoenix yang berkobar di dalam hatinya dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Jika itu terjadi di masa lalu, dia hampir tidak bisa melakukan satu gerakan pun dengan mengaktifkan status trip labors. Tubuhnya akan segera roboh. Namun, fakta bahwa dia mampu mundur dari keadaan ini setelah pertempuran yang panjang dan sulit adalah bukti kekuatannya. Sutra Phoenix Nirvana miliknya hanya berjarak sehelai rambut dari tingkat kelima. Begitu dia menerobos ke tahap kelima Sutra Phoenix Nirvana, dia tidak hanya akan memiliki kesempatan lagi untuk menggunakan Sutra Nirvana Phoenix, tetapi dia juga akan dapat bertahan lebih lama. Sebaliknya, dia telah sepenuhnya menyeimbangkan transformasi empat Dewa Iblis Surgawi, dan kekuatannya akan mencapai tingkatan yang benar-benar baru. Pertempuran ini adalah kunci untuk menerobos. Tanpa disadari, dering itu perlahan memudar. Hampir semua tentara Iblis menjadi gila. Lebih dari separuhnya tewas atau terluka, dan sisanya masih saling membunuh dengan kejam. Sungai darah mengalir kemana-mana. Jika tidak ada intervensi dari luar, mustahil bagi mereka untuk sadar kembali. N kecil menghela nafas lega dan menyingkirkan Chaos Soul Bell. Dengan lambayan tangan kirinya, tas bitengkorak berputar dan membentuk formasi skeleton fin, mengelilingi King Zukaldron. Mereka memblokir serangan Raja Iblis dan melawan invasi Ki Iblis, melindungi King Zukaldron yang terhuyung-huyung. Dengan lambayan tangan kanannya, aliran darah mengalir keluar dari Blood Sea Banner. Itu digantung terbalik dan menyedot jutaan orang Iblis ke dalamnya. Pertama, ia menggunakan orang mati sebagai bahan bakar, air, sebelum melahap makhluk hidup, dan tumbuh semakin besar. Dalam sekejap mata, sungai darah meluas seratus kali lipat, melonjak seperti naga darah. Bahkan Jenderal Iblis dan Komandan Iblis pun tidak bisa lepas dari nasib dilahap. Kemudian, ia melonjak kembali dan melingkari alam ilusir runtuhan hijau, melindungi kuali provinsi hijau seperti sebuah benteng. N kecil melingkarkan tangannya di udara dan perlahan melingkarkannya. Lautan darah yang tak berujung dan formasi skeleton fin bentrok. Baru sekarang Raja Iblis yang menyerang kuali King Zhu menyadari situasinya. Mereka ingin menyerbu, tetapi mereka menemukan bahwa langit dipenuhi warna darah dan api. Pasukan Iblis yang beranggotakan satu juta orang telah dilucuti daging dan darahnya di lautan darah, menjadi kerangka. Dengan serangkaian suara mendesing, tasbih tengkorak melonjak ke arah mereka. Tasbih tengkorak akan berubah menjadi Iblis tengkorak dari waktu ke waktu, terkekeh saat mereka menerjang ke arah mereka. Pemandangan ini pada dasarnya seperti siklus reinkarnasi di neraka. Itu membuat Raja Iblis menjadi pucat karena terkejut. Zhu Lai King menatap punggung Little N. Spanduk laut darah berkibar, jubah biksu putih berkibar, dan rambut panjangnya terbawa angin. Sosoknya tidak terlalu besar, tetapi memiliki martabat tertinggi dalam mengatur segalanya. Tiba-tiba, dia merasa itu tidak nyata. Ini anak perempuanku. Cahaya aneh juga melintas di mata Raja Roh Jangkrik Emas. Dia ragu apakah dia telah membuat keputusan yang tepat dengan memikatnya ke biara cande Fanaga. Namun, dia segera menepis pemikiran tersebut. Dia dapat merasakan bahwa sifat Buddha yang dimilikinya tidaklah palsu. Beku Downless dan Biksu Unra King menyaksikan kejadian ini. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Efek dari belnya sangat kuat, tapi tetap saja tidak terlihat. Dampaknya tidak terlalu besar. Apakah ini kekuatan musuh Buddha? Kakak senior, musuh Buddha ini, mungkin bukan sesuatu yang bisa kita tangani, tapi melihat kata-kata dan tindakannya, dia tidak terlihat seperti musuh Buddha. Biksu yang tidak marah itu mempertimbangkan kata-katanya. Dia berpikiran terbuka dan tidak dibatasi. Dia tidak akan begitu saja memperlakukannya sebagai musuh Buddha hanya karena jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Apakah dia musuh Buddha atau bukan? Tidak ada hubungannya lagi dengan kita. Bahkan jika penasihat kekaisaran dari kiri datang sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Biksu downless itu menggeleng tak berdaya. Ditambah dengan Li Qingshan yang sangat kejam, siapa yang masih bisa menghadapinya? Siapa yang masih berani menghadapinya? Ajaran Buddha sangat menekankan pengorbanan tanpa rasa takut, tapi itu tidak berarti menyianyiakan nyawa seseorang dengan sia-sia. Dan, seperti yang dikatakan oleh Biksu yang tidak marah itu, dia tidak seperti Raja Belalang yang melonjak, yang membantai masa dan membantai mereka. Dalam sekejap mata, keadaan berubah. Raja Iblis ditebas satu persatu, berubah menjadi bagian dari lautan darah yang tak terbatas. N kecil melepaskan kendalinya atas tasbih tengkorak, membiarkan mereka menyerang dengan bebas sebagai Iblis tengkorak. Dia mencengkram Blutzi Banner dengan kedua tangannya dan melompat, mengayunkannya dengan keras. Garis cahaya merah darah berbentuk kipas menyapu langit, dan kedua Raja Iblis menghilang. Spanduk laut darah menari-nari di tangannya. Garis-garis cahaya merah darah menyapu langit, dan Raja Iblis jatuh ke dalam panji laut darah satu persatu, berjuang dan terombang ambing di dalam panji laut darah. Darah lengket menempel kuat di tubuh mereka, menyebar ke seluruh tubuh mereka. Jika mereka ingin membebaskan diri, mereka harus melawan seluruh lautan darah. Tengkorak dengan berbagai ukuran merangkak ke seluruh tubuh kolosal mereka setelah demonifikasi, menggigitnya sedikit demi sedikit seperti semut yang menelan gajah. Efek Blutzi Banner selalu sangat terbatas. Meskipun bisa menciptakan ruangnya sendiri, hal pertama yang perlu dia lakukan setelah mendapatkan sumber daya adalah meningkatkan budidayanya, kemudian menyempurnakan pedang pembunuh Buddha, dan kemudian tasbih tengkorak. Sumber daya yang diberikan pada Blutzi Banner dapat diabaikan, sehingga tidak dapat mengeluarkan banyak efeknya. Namun, setelah melahap sejuta pasukan iblis, kekuatan Blutzi Banner mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menunjukkan kekuatan mengerikan dari lautan darah yang tak terbatas, yang pantainya tidak ada jalan untuk kembali. Di bawah dukungan Raja Roh Jangkrik Emas dan Gu Yanying, Li Qingshan dan Raja Naga Laut telah membunuh lebih dari selusin Raja Iblis secara berturut-turut. Perang Iblis Hun pada dasarnya menjadi sendirian, tidak lagi sekuat saat dia pertama kali tiba. Saat ini, apakah dia bisa membebaskan diri atau tidak telah menjadi masalah? Kenapa seperti ini? Perang Iblis Hun dipenuhi dengan kengganan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Apakah kamu ingin menang? Siapa kamu? Ayo, sempurnakan aku. Bunuh mereka semua. Pedang aneh dan bengkok melesat dari udara tipis, muncul di hadapan perang Iblis Hun. Dia meraih gagangnya secara naluriah. 1128 Oh tidak. Mata Li Qingshan menyipit. Awalnya, dia mengira pedang Forsaken Immortal mungkin telah melarikan diri ke wilayah Iblis setelah tidak muncul begitu lama, tapi dia tidak pernah menyangka pedang itu masih muncul, dan pada saat yang paling kritis. Chu Lai King dan yang lainnya yang telah menyaksikan kekuatan pedang Forsaken Immortal semuanya bergidik di dalam. Mereka merasakan perasaan tidak menyenangkan seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Dalam komunitas budidaya, perbedaan kekuatan yang absolut seringkali tidak dapat diimbangi dengan angka. Misalnya, pasukan yang terdiri dari 1 juta orang Iblis tidak ada artinya di hadapan Little N. Kekuatan pedang Forsaken Immortal sendiri telah melampaui Li Qingshan dan yang lainnya. Jika Battle Demon Hun ditambahkan ke dalam campuran, itu mungkin akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Hentikan dia. Li Qingshan menerjang, dan Little N mengikuti dari kiri dan kanan. Pedang terminal Wildflower dan pedang pembunuh Buddha ditebas pada saat yang bersamaan. Tepi bilahnya berputar dengan gelombang kejut hitam, dan ujung-ujungnya bersinar dengan cahaya kemasan. Salah satu dari mereka bisa dengan mudah membunuh Raja Iblis. Ayo, sempurnakan aku. Kamu akan memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara memikat dari pedang Forsaken Immortal menggema di kepala Battle Demon Hun. Alasan kenapa ia tidak bergerak dan bertahan sampai sekarang adalah karena sebagai pedang, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, ia harus memikul belenggu bawaan. Itu harus dipegang oleh seseorang. Terlepas dari apakah itu master pedang atau budak pedang, pasti ada seseorang yang memegang gagang pedang. Dengan kekuatannya sendiri, ia bisa berkuasa untuk sementara waktu, tapi ia tidak bisa bertahan dalam pertempuran yang berkepanjangan. Baru saja, setelah menghancurkan menara penindas Iblis, pada dasarnya ia telah menghabiskan semua kekuatan yang diperolehnya dari penatu hatian. Jika ia menyerang secara sembarangan, ia akan terancam ditangkap. Itulah sebabnya ia bersembunyi di dalam gua Iblis. Itu sedang menunggu kesempatan. Sekarang, kesempatan itu akhirnya tiba. Kamu ingin aku menjadi budak pedangmu. Battle Demon Hun dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia bisa merasakan kelainan pedang di tangannya. Itu jelas bukan senjata yang bisa digunakan dengan santai oleh Raja Iblis. Tidak, tidak, tidak. Ini hanya kemitraan. Jika kita bekerja sama, membunuh semua orang ini bukanlah hal yang sulit. Atau apakah Anda ingin mati di sini sia-sia? Apakah Anda ingin menjadi lelucon yang hebat, kegagalan yang menyedihkan? Jiwa pedang Forsaken Immortal berusaha keras untuk membujuknya. Itu dipenuhi dengan keinginan yang mendesak. Campuran pertarungan Iblis ini hanyalah pilihan terbaik. Kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari Elder Tian, dan dia bisa melepaskan lebih banyak lagi kekuatannya. Di saat yang sama, dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi Master Pedang, jadi dia bisa menemukan kesempatan untuk mengubahnya menjadi Budak Pedang selama pertarungan sengit. Itu bukanlah tugas yang sulit. Jika itu adalah hari biasa. Tidak peduli apapun, Battle Devil Hun tidak akan dengan mudah menyempurnakan pedang abadi yang terbengkalai. Dengan kata lain, tidak ada Raja Iblis yang mau mengambil risiko seperti itu. Bahkan jika mereka ingin memperbaikinya, mereka harus bersiap sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi Budak Pedang dan akhirnya dimangsa oleh pedang. Namun, dalam situasi saat ini, tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Komunikasi selesai dalam sekejap mata. Saat pedang dan pedangnya ditebas, dia berkata dengan tegas, Baiklah. Dia membuang pedang besar di tangannya, yang berubah menjadi debu di udara. Dia mencengkeram pedang abadi yang terbengkalai dengan erat dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba pedang itu mengeluarkan cahaya Iblis yang menyilaukan. Ledakan. Bilah bunga terminus yang gila dan pedang pembunuh Buddha menebas cahaya Iblis pada saat yang bersamaan. Cahaya Iblis tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang mengembang dan berkontraksi tanpa batas. Ia sebenarnya mampu menahan ujung tajam bilahnya. Itu adalah cahaya pedang abadi yang terbengkalai. Hehehe, waktu kematianmu telah tiba. Suara dari Battle Devil Hun dan Forsaken Immortal Sword Soul tumpang tindih, dan kekosongan di sekitarnya terdistorsi dan runtuh. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ekspresi Li Qing Shan menjadi semakin serius. Ini berarti kekuatan Battle Devil Hun telah melampaui batas yang bisa dikandung dunia ini. Jika bukan karena mereka berada di atas sarang Iblis, itu pasti akan menyebabkan perubahan cuaca yang besar. Dia hanya melihat pemandangan seperti itu ketika Kiong Ki turun. Little N mengibarkan spanduk laut darah, menyapu mereka ke lautan darah. Lautan darah yang tak terbatas melonjak, dan lapisan-lapisannya menumpuk membentuk setengah bola yang menyelimutinya di tengah. Tengkorak yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan, tapi sebelum mereka bisa mendekat, mereka dihancurkan oleh cahaya pedang yang mengembang dan berkontraksi. Little N tidak menyangka Blood Sea Banner mampu menghadapi Battle Devil Hun. Dia hanya berharap hal itu bisa sedikit menunda pertempuran Iblis Hun dalam menyempurnakan pedang abadi yang terbengkalai. Bagaimana itu? Li Qing Shan bertanya. Ini tidak bagus. Blood Sea Banner tidak bisa menjebaknya, dan kita tidak bisa menghentikannya untuk menyempurnakan pedangnya. Tidak akan butuh waktu lama. Sebelum Little N selesai berbicara, Blood Sea Banner meledak dengan seberkas cahaya. Lautan darah meledak dengan keras, dan seberkas cahaya keluar dengan cara yang tak terhentikan. Setelah Battle Devil Hun terbebas, menghilangkan ilusi provinsi hijau yang berada di ambang kehancuran akan menjadi hal yang mudah. Bahkan Raja Roh Jangkrik Emas tidak akan mampu menghentikannya. Setelah ilusi provinsi hijau dipatahkan, sarang Iblis tidak akan lagi bisa dipadamkan. Segera, wilayah 500 km akan menjadi tanah Iblis. Apalagi mengalahkan Battle Devil Hun, bahkan membebaskan diri pun akan sulit. Adapun Raja Naga Laut, Li Qing Shan, N Kecil, dan Raja Roh Jangkrik Emas, mereka masih baik-baik saja. Mereka semua memiliki metodenya sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri, tapi Chu Lai King, Biksu Daunless, Biksu yang tidak marah, dan Gu Yanying mungkin akan mati di sini. Bahkan para Biksu di biara yang belum mencapai jarak terlalu jauh, atau bahkan semua makhluk hidup dalam jarak 500 km, akan jatuh ke dalam cakar Iblis. Apakah manusia dan daemon di provinsi hijau masih tidak mampu menghentikan invasi ke wilayah Iblis setelah pertempuran sengit? Jika kita ingin membebaskan diri, kita harus melakukannya sekarang. Akan terlambat jika kita ragu-ragu lagi, kata Little N. Semuanya, mohon mundur, aku akan menghadapinya, kata Raja Roh Jangkrik Emas. Rekan Golden Cicada mungkin bukan lawan Iblis ini. Li Qing Shan masih bersikap sopan saat mengatakan itu. Raja Roh Jangkrik Emas baru saja gagal dalam kesengsaraannya. Pertama, cakar soaring lokas King menembus jantungnya, dan kemudian dia melalui pertempuran hebat. Pada saat yang sama, dia harus membantu Chulai King menekan ke Iblis. Dia sudah mencapai batas kemampuannya. Tidak mungkin baginya untuk menjadi lawan Battle Devil Hun dan Immortal Forsaken Sword. Selalu ada jalan. Wajah tampan Raja Roh Jangkrik Emas tampak acuh tak acuh. Padahal, kita mungkin harus menghancurkan harta karun misterius milik N kecil. Jangan bilang kamu sedang memikirkan. Jantung Li Qing Shan berdetak kencang. Raja Roh Jangkrik Emas jelas bertekad untuk mati, ingin menyeret Hun Iblis pertempuran bersamanya. Mungkin dia sudah mengambil keputusan sebelum datang ke sini. Apakah dia akan mengorbankan dirinya demi tujuannya dan menyelamatkan dunia, atau apakah dia akan memberikan penjelasan kepada soaring lokas King? Mungkin keduanya. Melihat sekeliling, situasi di pihak mereka tidak optimis. Tidak perlu menyebutkan Chulai King dan yang lainnya. Meskipun Raja Naga Laut memiliki tubuh abadi, kekuatannya juga sangat lemah. Little N, sebaliknya, telah menghemat sebagian besar kekuatannya. Dia bahkan lebih kuat dari saat dia pertama kali tiba, tapi sulit baginya untuk bertarung melawan-lawan yang kekuatannya jauh melebihi miliknya. Terutama setelah pertempuran Iblis Hun menyempurnakan pedang yang ditinggalkan abadi, ilmu pedangnya begitu kuat sehingga mustahil baginya untuk terkena pedang pembunuh Buddha. Mungkin hanya dia, yang memiliki pedang bunga hirup pikuk terakhir, yang bisa bersaing dengannya. Melihat cahaya pedang di Blut Sea Banner semakin terang, ini mungkin satu-satunya cara. Raja Roh Jangkrik Emas berjalan menuju Lautan Darah. Tidak ada rasa takut akan kematian di wajahnya. Bahkan tidak ada kehidmatan pengorbanan. Sebaliknya, ada sedikit rasa lega. Tunggu, sesosok tubuh tinggi menghentikan Raja Roh Jangkrik Emas. Li Qingshan berkata, Rekan Daois, kamu telah berkultivasi dengan sangat keras. Bagaimana kamu bisa melepaskannya begitu saja? Semuanya, pikirkan cara untuk menekan sarang Iblis. Aku akan segera kembali. Mengatakan demikian, dia melangkah ke Lautan Darah, menghadapi Battle Devil Hun dan Immortal Forsaken Sword. 1129 Rekan King San Raja Roh Jangkrik Emas sedikit terkejut. Chu Lai King dan yang lainnya juga tercengang. Li Qingshan sendirian, jadi bagaimana dia bisa melawan Roh Iblis Pertempuran yang telah menyempurnakan pedang Forsaken Immortal? Atau mungkin, tidak ada satu orang atau daemon pun di sini yang bisa melakukan itu. Itu pada dasarnya tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Dia memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Kata N kecil, tapi sepertinya dia lebih menghibur dirinya sendiri. Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih mengkhawatirkan Li Qingshan selain dia, tetapi juga tidak ada orang yang lebih mempercayai Li Qingshan selain dia. Dia menarik napas lembut. Semuanya, tolong segera hancurkan gua Iblis itu. Biksu yang tidak marah adalah orang pertama yang melangkah maju. Dia menggunakan patung penindas Iblis dan mengangkat menara penindas Iblis tinggi-tinggi ke udara. Itu tumbuh semakin besar hingga menjadi seperti gunung kecil, melemparkannya ke dalam gua Iblis dengan putus asa. Dirangsang oleh Ki Iblis, menara penindas Iblis kembali berukuran dua kali lipat, hancur dengan kejam. Namun, dibandingkan dengan gua Iblis Raksasa, gua itu masih tampak jauh lebih kecil. Raja Roh Jangkrik Emas menyatukan kedua telapak tangannya dan membentangkan sayap Jangkriknya. Dia gemetar seperti kabut emas, dan kicau Jangkrik terdengar sekali lagi, menyebar seolah-olah itu nyata. Biksu Downless, Gu Yanying, dan bahkan Jin Fugui, Yue Wu Yang, dan lainnya yang datang setelah itu mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama, menggerakkan pasir hitam dan angin atmosfer untuk menekan Ki Iblis yang berputar. Chu Lai King menelan pil dan perlahan-lahan mendorong gua provinsi hijau ke bawah. Namun pada saat ini, Ki Iblis tiba-tiba melonjak lebih hebat lagi, dan malah mengangkat gua provinsi hijau. Jelas sekali, kaum Iblis yang kuat telah mengambil tindakan dalam Ki Iblis di sisi lain gua Iblis. Setelah itu, teriakan perang terdengar lagi di gua Iblis. Ekspresi semua orang berubah. Baru pada saat itulah mereka ingat bahwa pasukan domain Iblis yang telah mereka musnahkan dengan semua yang mereka miliki hanyalah barisan terdepan. Sekarang, semua orang benar-benar kelelahan. Bahkan gua provinsi hijau berada di ambang kehancuran akibat Ki Iblis. Mau tak mau mereka merasakan sedikit keputus asaan. Bagaimana mereka bisa menghentikannya kali ini? N kecil menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Yang mulia, Anda sudah menyaksikan pertempuran begitu lama. Bisakah Anda menunjukkan diri Anda? Hati Chulai King bergetar. Dia mengikuti pandangan Little N. Di ujung dunia, ada gunung awan yang mengambang. Mengikuti suara Little N, gunungan awan perlahan-lahan menghilang, tidak meninggalkan apapun. Namun, cahaya pelangi di udara dengan cepat berputar dan bergetar, menampakkan Raja Naga Perak berwarna perak yang berkilauan. Itu langsung menuju gunung Great Buddha. Semua orang berada di atas gua Iblis, tempat kedua dunia berpotongan. Indra mereka sangat terpengaruh, dan mereka fokus untuk menangkis kaum Iblis, jadi tidak ada satupun yang benar-benar merasakannya. Chulai King merasa pahit di hatinya. Ini benar-benar sebuah kasus, ketika hujan turun. Provinsi hijau dilanda begitu banyak bencana. Bala bantuan yang ditunggu-tunggu dari Provinsi Naga tidak pernah datang. Sebaliknya, musuh bebuyutan mereka justru datang. Raja Naga Perak mendekat, dan Raja Yue Selatan mengumumkan dengan lantang, Raja Chulai, akhir kerajaan Chu telah tiba. Ekspresi Biksu Daunles, Yue Wuyang, Jin Fugui, dan seterusnya juga berubah. Yang mulia, bantu saya dalam menekan gua Iblis. N kecil sepertinya tidak mendengar pernyataan perang Raja Yue Selatan. Apakah tamu? Raja Yue Selatan terkejut, tapi dia juga geli. Rekan N kecil, apakah kamu tidak mendengarku? Saya datang untuk menghancurkan kekaisaran Chu. Meskipun aku baru saja membantumu, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jika bukan karena dia bersembunyi di pegunungan awan dan melihat kekuatan mengerikan dari serangan N kecil, dia akan langsung menyerangnya dan menunjukkan tekadnya untuk menghancurkan kekaisaran Chu. Dia melambaikan tangannya, karena kamu sudah masuk agama Buddha, ini tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik kamu mundur ke satu sisi. Ayah, tolong serahkan tahta kepadaku. Tolong serahkan tahta kepadaku. Siawan menoleh ke arah Raja Chu yang ganas dan berkata, Baiklah, Chu Lai King tidak ragu sama sekali. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kekaisaran Chu adalah putrinya. Selama dia bisa melindungi warisan nenek moyangnya, tidak peduli apakah dia adalah musuh Buddha atau anak Buddha. Mulai hari ini dan seterusnya, Putri Dark Moon akan mewarisi posisi Raja Chu. Dia akan dikenal sebagai Raja Kegelapan Chu. Raja Kegelapan Chu, N kecil bergumam sebelum berkata kepada Raja Yue Selatan, ini ada hubungannya denganku sekarang. Kau memaksa tanganku, Raja Yue Selatan mengerutkan kening. Apakah Anda datang kali ini untuk mengambil alih Provinsi Hijau, yang mulia? N kecil bertanya. Raja Yue Selatan tenggelam dalam pikirannya. Tidak. Provinsi Hijau jauh lebih kecil dibandingkan Provinsi Kabut. Sumber dayanya juga tidak sebanyak Provinsi Kabut. Bahkan keuntungan terbesarnya, populasinya, telah menurun drastis setelah bencana tersebut. Namun, sebelumnya, Raja Yue Selatan masih sangat tertarik untuk menguasai Provinsi Hijau. Ini bukan hanya ambisi Raja-Raja sebelumnya, tetapi penduduknya hanya membutuhkan waktu satu abad untuk pulih. Namun, setelah menyaksikan pemandangan jurang hantu segudang dan Gunung Buda Agung, dia telah berubah pikiran sepenuhnya. Dia harus menangkis serangan dari alam hantu lapar dan alam iblis pada saat yang bersamaan. Hanya orang bodoh yang tertarik untuk menguasai Provinsi Hijau. Kalau begitu kamu datang untuk menghancurkan kekaisaran Chu. N kecil bertanya lagi. Tepat, kata Raja Yue Selatan. Dia datang jauh-jauh ke sini bukan untuk menghancurkan kekaisaran Chu. Apakah dia di sini untuk liburan? Baiklah, kalau begitu atas nama Raja Chu, saya nyatakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kerajaan Chu sudah tidak ada lagi. Secara resmi telah dihancurkan, kata N kecil. Apalagi Raja Yue Selatan, bahkan Raja Chu laipun tercengang. Kekaisaran Chu yang telah ada selama puluhan ribu tahun sebenarnya telah hancur dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan satu kalimat. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Raja Yue Selatan. Baiklah, kamu sudah menghancurkan kekaisaran Chu. Apakah kamu puas dengan hasil ini? Atau apakah kamu mengatakan kamu bertekad untuk mencabut rumput liar sampai ke akar-akarnya, bahkan membunuhku, penguasa kerajaan yang hancur? Kata N kecil. Raja Yue Selatan tersenyum pahit. Kamu harus tahu bahwa aku tidak pernah ingin bermusuhan denganmu dan King San. Saya tidak setuju. Kata Chu lai King dengan marah. Kuali Provinsi Hijau bergetar. Raja Yue Selatan, jika kamu ingin menghancurkan kekaisaran Chu ku, ayo kita binasa bersama. Huff, bukan berarti kerajaan Yue ku akan menjadi orang pertama yang menderita. Raja Yue Selatan jelas tidak akan diancam seperti itu. Saat mereka hendak menghunus pedang, N kecil berseru, kalian semua, tutup mulutmu. Panggilannya yang penuh amarah yang berisi nyanyian Devanaga terdengar bagaikan lonceng yang besar, bahkan memekakan telinga bagi mereka yang tuli. Kalian berdua berpikiran pendek. Kalian menyebut dirimu Raja dengan sia-sia. Apa yang kalian perebutkan di negeri Tanduk Siput? Alam Iblis dan alam hantu lapar telah menyerang pada saat yang bersamaan. Kesembilan provinsi tersebut berada di ambang kehancuran. Apakah anda ingin menjadi hantu atau setan? N kecil selalu pendiam dan halus. Selain Li Qing Shan, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya marah sebelumnya. Sekarang dia sangat marah, dunia menjadi sunyi. Kata yang bagus. Raja Roh Jangkrik Emas memuji. Mohon pertimbangkan kembali, rekan-rekan kultifator. Baiklah kalau begitu. Bagaimanapun juga, kamu adalah Raja Chu. Chu Lai Raja tidak berdaya. Dia menenangkan amarahnya dan juga memikirkannya dengan matang. Kerajaan Chu pada akhirnya hanyalah sebuah nama. Selama kelanji dipertahankan, tidak bisakah mereka memulihkan kerajaan? Raja Yui Selatan juga mempertimbangkan kata-kata Little N. Baik alam hantu lapar maupun alam iblis tidak mudah untuk ditangani. Ketika iblis dan hantu mengamuk, bahkan jika provinsi kabut ingin tetap aman, hal itu mustahil. Baiklah kalau begitu. Aku datang untuk membantumu menekan gua iblis. Aku hanya membantumu. Terima kasih, Yang Mulia. N. Kecil membungkuk dan berpikir, mempelajari cara King San berbicara dari waktu ke waktu sepertinya cukup berguna. Dia sebenarnya tidak marah. Dia sudah bersiap untuk pergi. Meskipun dia penuh belas kasihan dan ingin menekan gua iblis dan menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika sembilan provinsi dijumlahkan, mereka tidak sepenting Li King San saja. 1130 Begitu Li King San melangkah ke lautan darah, kilatan cahaya memenuhi pandangannya. Dia secara naluriah menyilangkan tangan di depan dadanya, dan rasa sakit yang menusuk pun menyusul. Ujung pedang menembus lengannya, dan ujungnya menusuk dadanya. Kulitnya berubah menjadi hijau muda, dan otototot di lengannya menonjol. Dia menggunakan kekuatan iblis sapi untuk memblokir cahaya pedang. Kamu berani datang dan mati. Suara battle devil Hun dan pedang surgawi terbengkalai tumpang tindih, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Li King San memandang mereka dengan tenang. Bahkan jika kamu menjadi budak dan kehilangan kesadaran diri, apakah kamu masih harus menang? Hati pertempuran iblis Hun bergetar. Kompatibilitasnya dengan pedang surgawi terbengkalai terganggu. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi budak, apalagi pedang. Diam. Pedang itu menembus jauh ke dalam tubuh Li King San. Bahkan iblis sapi yang menempa kulitnya tidak dapat memblokirnya, dan retakan pun muncul di sana. Sebagai musuh, kamu tidak layak untuk saya hormati. Li King San menyeringai, penuh penghinaan. Mati. Battle devil Hun meraung, mendorong Li King San ke depan. Ki pedang surgawi yang terbengkalai meledak, mencincang organ-organ Li King San dan menghancurkan tulang-tulang harimaunya yang tidak bisa dihancurkan. Cahaya pedang menyala, dan Li King San lewat. Li King San menoleh ke belakang, dan tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi api phoenix yang memenuhi langit. Dengan teriakan burung phoenix, burung phoenix menari, dan nyala api padam, kembali ke tubuh Li King San. Sepasang mata merah menatap battle devil Hun, seolah berkata, ini belum berakhir. Battle devil Hun memegang pedangnya dan berdiri di atas kudanya, mengesampingkan semua pikiran lainnya. Di matanya, yang ada hanyalah keberadaan Li King San. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuhnya. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa bangkit kembali. Setiap kali kamu bangkit, aku akan membunuhmu. Setiap kali kamu bangkit, aku akan membunuhmu sepuluh kali, sampai jiwamu hancur dan kamu tidak bisa ditebus. Kelahiran kembali Nirwana adalah kemampuan ilahi yang kuat, tetapi di hadapan kekuatan absolut, itu hanya masalah waktu. Li King San juga mengerti dan tersenyum. Jangan khawatir, ini yang terakhir kalinya. Sekali lagi dan dia akan berubah menjadi telur, yang tidak ada bedanya dengan dibunuh. Ini juga merupakan batas jumlah kelahiran kembali Nirwana yang bisa dia capai sebagai Raja Daemon. Bahkan jika dia menerobos ke lapisan kelima dari alam phoenix, itu tidak akan meningkat. Ini adalah pertarungan, terakhir, yang sesungguhnya. Kalau begitu mati. Battle Devil Hun mengayunkan pedangnya, aura pedang yang berputar dan berubah melesat ke arah Li King San dari sudut yang tak terbayangkan. Dentang. Li King San memotong seberkas cahaya dengan pedangnya. Pikirannya setenang lautan. Hanya dengan ramalan penyuruh dan naluri bertarungnya dia berhasil memblokir serangan itu. Pedang ki aneh yang dikandungnya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Saat berikutnya, ujung pedang asli menebas di depannya, hampir tanpa peringatan apapun. Cangkang mendalam roh penyum muncul dan hancur. Iblis sapi menempa kulitnya, sobek. Ujung pedang bertabrakan dengan tulang harimau, dan suara benturan logam terdengar. Hanya ketika ujung pedang menembus tulang harimau barulah berhenti. Ledakan. Li King San jatuh ke lautan darah, menimbulkan gelombang besar. Battle Devil Hun mengikutinya seperti bayangan. Lautan darah melonjak, pecah ketika berada dalam jarak 300 meter darinya, menyemburkan darah kemana-mana. Tengkorak-tengkorak itu terkekeh saat mereka berkumpul ke dalam formasi skeleton demon, mencoba menghentikan Battle Devil Hun. Battle Devil Hun bahkan tidak melihat mereka. Dengan ayunan pedang, tiga tengkorak yang menghalangi jalannya terbelah menjadi dua secara diam-diam. Mereka meletus dengan api sama di tulang putih yang melonjak, menerangi lautan darah yang suram. Battle Devil Hun keluar dari lautan api dan tertawa terbahak-bahak. Ada apa? Li King San. Apakah hanya ini yang kamu punya? Sungguh menyedihkan. Tidak mungkin lagi mengetahui apakah ini suara Battle Devil Hun atau suara Forsaken Immortal. Dia mengayunkan pedangnya tinggi-tinggi ke udara dan mengayunkannya ke bawah dengan keras. Lautan darah yang dalam terbelah menjadi dua oleh seberkas cahaya yang berputar. Li King San mengertakkan gigi saat dia berdiri di dalamnya. Dia mengayunkan pedangnya lagi, nyaris tidak berhasil memblokir serangan lain. Retakan muncul di bilahnya. Tidak, kamu bukan lawannya. Jiwa pedang bunga liar mau tidak mau berkata. Apakah kamu takut? Li King San tersenyum. Saya. Jiwa pedang bunga liar tidak bisa berkata-kata. Sebagai senjata ilahi Asura, mustahil baginya untuk mengakui bahwa ia takut. Dia tahu bahwa sebagai senjata, dia ditakdirkan untuk menghadapi hasil seperti itu. Namun ketika harinya tiba, dia masih ingin terus hidup. Dia tidak mau menerima nasib seperti itu. Tidak apa-apa, aku juga takut. Li King San berkata dengan tenang. Dia juga takut akan kematian. Siapa yang tidak takut mati? Namun, ini adalah jalan yang dia pilih, jalan yang akan mempertaruhkan nyawanya. Sekalipun dia takut, dia tidak akan ragu. Pertempuran Iblis Hun mendekat dengan cepat, seperti dewa kematian yang turun. Bayangan kematian menyelimuti dirinya. Ini adalah pertama kalinya dia hampir mati sejak menjadi Raja Monster. Namun, hatinya berkobar karena keinginan untuk hidup. Jadi dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke langit, mengacungkan pedangnya saat dia melakukan yang terbaik untuk bertemu Battle Devil Hun. Xiao An sangat gugup. Dia mati-matian menggunakan spanduk laut darah dan tasbih tengkorak untuk mengganggu pergerakan War Demon Hun, tapi itu pada dasarnya tidak berguna. Dia dengan kuat menolak memasuki lautan darah, karena dia mengerti betul bahwa pedang pembunuh Buddha miliknya tidak mungkin mengenai War Demon Hun. Sebaliknya, dia akan terluka parah oleh pedang Forsaken Immortal. Li King San akan terganggu, yang malah akan menimbulkan efek negatif. Dia tanpa sadar menggigit bibirnya, bahkan tidak menyadari bahwa darah telah merembes keluar. Tidak, itu tidak cukup. Dia harus menjadi lebih kuat. Pedang bunga liar dan pedang iblis terpisah segera setelah mereka bersentuhan. Li King San sekali lagi dikirim terbang. Luka parah muncul di dadanya, menyebar dari bahu kiri ke kanan. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Jika bukan karena tulang harimaunya keras, dia pasti sudah terbelah dua. Sebelum dia pulih dari luka-lukanya, Battle Devil Hun mengikutinya seperti bayangan. Dia masih berjarak sehelai rambut dari lapisan kelima Transformasi Phoenix, tapi dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan di mana rambut ini berada. Mengaum. Raungan harimau mengguncang langit dan bumi, mengandung amarah yang tiada taraf. Spanduk setan pertempuran berkibar melawan angin. Lampu pedang menyala. Li King San melepaskan kekuatan penuhnya dan bertarung dengan Battle Devil. Cahaya pedang dan bayangan pedang mengaburkan sosok mereka. Pada akhirnya, hanya roda pedang dan roda bilah yang terlihat beradu sengit. Dari langit ke lautan darah, dan dari lautan darah ke langit, gelombang arus udara yang tajam menghancurkan lautan darah dan merobek kehampaan. Mati, 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 mati. Pertempuran iblis Hun meraung dengan ganas. Ekspresinya berubah dan gila. Dia menampilkan ilmu pedang eksentrik dari Forsaken Immortal Swords secara maksimal. Tidak diketahui berapa kali lebih kuat dia daripada Elder Tian. Dalam sekejap, Doomsday Frenzy Blade dipenuhi bekas pedang. Li King San juga dipenuhi luka dan memar. Darah bercecaran di mana-mana, berubah menjadi kobaran api. Mempertahankan kondisi kekuatan ekstrim ini saja sudah menyebabkan tubuh dan jiwanya berada di ambang kehancuran. Kematian mendekat selangkah demi selangkah. Seolah-olah jurang yang gelap menyeretnya ke dalamnya, menyebabkan dia terus-menerus terjatuh. Namun, Li King San merasa hatinya semakin panas. Dia sangat menolak kematian. Semakin gelap kegelapannya, semakin terang nyala apinya. Semakin dalam dia jatuh ke dalam jurang, semakin dia melebarkan sayapnya dan membubung tinggi. Mati, teriak pertempuran iblis Hun. Ujung pedangnya memotong roda bilahnya dan dengan kejam menebas tubuh Li King San. Antara hidup dan mati. Sebuah suara di hati Li King San menjadi semakin jelas. Itu berubah menjadi tangisan burung Phoenix yang nyaring. Phoenix Nirvana, hati yang tak mati. Sayap burung Phoenix tiba-tiba melebar hingga batasnya. Lebar sayapnya luar biasa ribuan kaki, dan bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Transformasi Phoenix, Lapisan kelima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!